Pemirsa terus alami kenaikan harga beras premium di sejumlah pasar tradisional di Cianjur saat ini menembus angka 14.000 rupiah per kilogram. Kondisi tersebut jelas keluhkan masyarakat mengingat beras merupakan bahan kebutuhan pokok untuk konsumsi sehari-hari. Sejak musim kemarau, harga beras jenis premium di sejumlah kios beras di Kabupaten Cianjur kembali naik, setelah sebelumnya juga mengalami kenaikan dampak dari kondisi kekeringan. Sebelumnya harga beras naik rata-rata 2.000 rupiah per kilogram untuk kualitas premium dan juga kualitas biasa. Beras kualitas biasa yang sebelumnya dijual 10.000 rupiah per kilogram mengalami kenaikan menjadi 12.000 rupiah, sementara beras kualitas premium naik dari 11.000 rupiah menjadi 13.000 rupiah per kilogramnya. Akibat kondisi kekeringan yang berdampak pada produktivitas tanaman padi, membuat harga beras saat ini kembali naik menjadi 14.000 rupiah per kilogram untuk kualitas premium. Mulai dari harga gabah yang naik dari tingkat petani sampai naiknya harga beras, di tingkat produsen di Tenggarai menjadi sebab kenaikan harga beras di pasaran terus melambung. Meski ketersediaan beras masih terbilang aman, namun harga jualnya yang tinggi jelas banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Akibatnya omset para pedagang mengalami penurunan seiring dengan daya beli masyarakat yang juga ikut turun. Sementara dengan kondisi saat ini, para penjual beras berharap pasokan beras kembali melimpah, serta harga kembali normal, sehingga daya beli masyarakat kembali tinggi. Hari Setiawan, Bandung TV